Oh alasannya meeting Pernah gak aku meeting sampe malam gitu? Sering banget Pernah curiga gak gara-gara film Indonesia hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini ketemu lagi dengan saya, Saleh Jepan Setelah pulang dari Jepang Itu anak magang menemui dunia yang di luar dari harapannya mereka Jadi seperti saya dulu itu Sebelum ke Jepang kan kerjanya di pabrik, di bagian produksi Nah setelah pulang dari Jepang itu Tiba-tiba ada kesempatan untuk bekerja di perkantoran Terus? Ya yang lalu ini tuh lagi booming Sinetron di Indusiar Suara hati seorang istri Ya Ya Disitu kan apa? Dikit-dikit selingkuh Dikit-dikit poligami Dikit-dikit Salak gitu ya Nah itu Tata-rata Lakinya itu pekerjanya di kantoran Betul Nah sebagai seorang istri Yang suaminya kerja di kantor Yang suaminya kerja di kantor Dikit-dikit poligami Dikit-dikit poligami Dikit-dikit poligami Dikit-dikit poligami Dikit poligami Dikit poligami Saya juga kalau pulang malam ngomong kan Kalau enggak saya ada status Saya ada di mana Di situ ada siapa-siapa Kalau mungkin kalau enggak ngomong Atau gimana Mungkin curiga ya Ya ini lagi nih Istrinya melahirkan Dia masih asyik-asyik Nah ini kan Pasangan selingkuhan Itu sebenarnya ujung-ujungnya Bakalnya ditinggalkan ya Kalau si laki-laki ini Tiba-tiba sadar ya Apalagi si laki-laki ini Kadang baik tapi Tergoda gitu Jadi ini pesan moral buat Orang-orang wanita di luar Jangan mau jadi yang kedua Jadikan sebagai simpanan doang Sekarang aku punya pacar lagi Karena aku bosan seluruh Nah kalau ketemu laki-laki kayak gini Mending di cut aja langsung Kenapa? Tanpa basah-basih Kenapa? Karena dia udah bilang Karena udah bosan Ya udah kalau gitu putus aja Ngapain di berpanjang? Kan dia masih cinta? Yang ceweknya? Cinta mah Itu mah mau makan cinta Atau mau makan apa? Ya kan siapa tau besok tobat? Enggak Biasanya laki-laki ini Enggak akan tobat Kalau di Indonesia itu tobat Tapi nanti setelah dia Ada bencana Terus ini nih Kalau bencana sebelum ini Sebelum apa? Sebelum dia meninggal Ini nih Ini kan Cowoknya baik-baik Istrinya baik-baik Baik banget sih istrinya Sebenarnya istrinya Suaminya gak mau Tapi istrinya Memberi dorongan Supaya bergaul Ujungnya nanti Dia tergoda Di pergaulan Terus menyesal Ini judulnya Kalau gak salah Gara-gara Satu malam yang Berakibat fatal Jadi intinya Dengan sinetron Suara hati suara istri itu Tergandung gak Kehidupan pribadi? Enggak Itu kan cuma Sinetron Ada hikmahnya gak? Hikmahnya mungkin Harus jadi lebih baik lagi Jangan Jangan kayak yang di sinetron itu Misalkan dia Kebanyakan diri sinetron kan Ada seorang wanita Yang kecar karir Yang suka di rumah aja Gak pernah dandan Gitu kan Gitu Ya Kalau curiga ke suami Boleh kecuriga Tapi jangan keterlaluan Jangan parah-parah Kalau Efek baiknya Bagi suami apa? Di sinetron ini Seharusnya Suaminya harus Lebih baik lagi Kenapa? Gak akan mengulang Kayak gitu Soalnya kan Rata-rata Di sini suaminya Pasti Akan kena bencana Kayak apa Perusahaannya akan bangkrut Perusahaannya akan bangkrut Atau kecelaka Iya gak? Iya ya Berarti Terus atau mungkin Diporotin sama Istri simpanannya itu Berarti ini ya Suamipun kalau nonton Sinetron ini juga ini juga ya Ada manfaatnya juga ya? Ada manfaatnya Jadi Jadi kalau hari libur Kalau bisa nih Ibu-ibu Ajak suaminya tuh Nonton Istri Apa sih? Suara hati suara istri Suara hati suara istri Oh Entah Jangan ini Kalau suami nontonin terus Kayak Kayaknya Niro gitu Gimana? Ya kalau Niro berarti Dia gak ngambil hikmahnya Dari situ Oh berarti kalau Kalian Niro Dia siap menerimain ya Kalau Niro di film ini Siap Baru siap menerima Konsekuensinya kayak gitu Bencana kayak di film ini ya Soalnya ujung-ujungnya Ujung-ujungnya Kebanyakan Kayak gitu Menderita gitu ya Menderita Gak ada yang baik Tapi intinya Sinetron Eh Apa FTV Suara hati Seorang istri ini Manfaatnya itu Baik ya Bagi keluarga ya Baik Kalau dia bisa mencerna Dengan baik Dan diambil Yang baik aja Yang jelek Jangan diambil Oke berarti Tentukan tontonan Jadi harus pintar-pintar Menyaring Dan Ya Dan untuk istri-istri Yang ada di sana Jangan parno ya Kalau yang mempunyai Suami seorang kantoran ya Tiba-tiba harus meeting Malam ya kan Terus meeting Keluar kota gitu Soalnya memang Hal-hal seperti itu ada ya kan ya Ya ada Jadi tidak bisa dihindari Jadi Tidak serta Ini perlu dicurigai Misalkan ditelepon Atau di misko Tidak pernah diangkat Ya kan lagi meeting Gimana Iya masa meeting terus Ya kan Pasti ada istirahatnya Ya nanti kalau ini Kalau pastinya pergi Misko lagi Itu kan Enggak Yang penting itu terbuka Mau kemana Mau meeting apa Itu jelas Pasti Dari perusahaan Pasti Tahu gitu kan Kecuali Dan laki-laki juga Jangan takut Kerja di kantor Dan seorang istri Jangan terlalu percaya Sama suami Oh gitu Oke Pokoknya Sinetron ini Apa Film ini Itu baik buat keluarga Kalau diambil Hikmahnya baik ya Oke kali ini Berbeda Dari bahasan Salah Japan sebelumnya Cuma gak apa-apa Karena Gini Alumni Japan itu Setelah pulang dari Jepang Itu harus siap-siap Bekerja di kantor Iya kan Iya Karena Lebih baik Iya Kita harus berani Ngambil Berani ngambil Kesempatan Jangan mau jadi Anak kawan terus Betul Kalau gak mau jadi kantor Harus siap jadi Post Usaha Itu juga Pasti Tunya baik Gede juga Kodaannya Betul Iya gak Oke Yang penting Saling percaya Saling jujur Perhatian sama Pasangannya masing-masing Perhatian pasangannya Untuk menghindari Kecelekannya Suami di luar Nah itu juga Bahaya juga Itu juga ada Itu juga ada Jowes Yang Yang penting Biasa aja lah Kalau gitu Oke Apa Sudah 10 menit Ya awalnya Saya nonton Sinetron Indonesia Ini apa sih Dikit-dikit Poligami Dikit-dikit Ini Dikit-dikit Apa Apa Ajab Ya Dikit-dikit Ajab Ya kan Dikit-dikit Apa gitu Ini Padahal kan Di dunia nyata itu Mungkin itu Di antara 100 Laki-laki itu Satu yang Kayak gitu Gitu kan Atau mungkin Di antara 10 Satu lah Yang sedikit-sedikit Nyerangpet Masih banyak orang Yang jujur Iya gak Ya mungkin Kayak gitu Jowes lah Jowes lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh